Intro Terus selanjutnya ayat Wala ana abidum ma abadum Setelah tadi ayat-ayat tadi itu menerangkan masalah tawhid Jadi beda antara orang muslim dengan orang kafir dari segi yang disembah Kalau orang muslim menyebah Allah yang mahasatu Kalau orang kafir menyebahnya adalah berhala-berhala Terus ayat berikutnya ini Wala ana abidum ma abadum Kalau tadi menerangkan masalah tawhid Orang-orang kafir tadi menyembah patung-patung Menyembah berhala Orang muslim menyembah Allah Sekarang ini Wala ana abidum ma abadum Aku gak menyembah Apa yang kalian sembah Itu gak hanya ditujukan kepada orang-orang musyrik Kalau orang musyrik Mereka gak menyembah Allah Tapi ada mereka yang menyembah Allah Tapi juga menyembah selain Allah Siapa mereka? Mereka itu orang-orang Yahudi Orang Nasra Orang Nasroni Jadi ayat ini menunjukkan Di samping bertawahid Kita ada juga Dalam Islam ada juga manhaj Dalam beribadah Beribadah Manhaj beribadah Beribadah Berbeda antara Ibadahnya orang Islam Dengan ahli kitab itu B Beda Dengan orang Yahudi Orang Nasroni beda Kalau dengan orang musyrik Jelas B Beda Kalau orang muslim Beribadah Tidak menyembahkan Allah Juga Sesuai aturan yang Digeriskan oleh Yang disembah Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala Makanya Kalimat Orang Islam itu La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Di samping tiga Mensektaan Allah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Beribadah sesuai Yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu anihi Anhi wasallam Karena kalau kepercayaan Orang Yahudi Orang Nasroni Nahnu abnaullah Kita ini adalah Anak-anak Allah Kalau orang Islam Kul huallahu ahad Allah mahasatu Kul huallahu ahad Allahu samad Lam yalid Walam yulad Tidak melahirkan Juga tidak dilahirkan Walam ya kullahu Kufwan ahad Tidak kufwan Kufwan ini setara Maksudnya gak ada Gak punya istri juga Beda sama orang-orang Yahudi Orang-orang Nasroni Beda sama orang-orang Kafir yang Buat Tuhan-Tuhannya dari patung Kalau dulu zaman Nabi Musa Ada Samiri Dia dari emas-emas itu Dibuat patung Anak sapi Terus Bisa ngomong Mereka bilang Samiri bilang Ini adalah Tuhan Tuhan Musa Dan Tuhan kita Beda Tuhan orang-orang Islam Itu Tuhan orang-orang Islam Tuhan Tuhan bisa dilihat Kalau patung-patung itu Bisa dilihat Tuhan orang Muslim Juga Al-A'la Yang maha tinggi Bukan seperti Pengakuan Fir'un Fir'un itu Ngaku Ana Rabbukumul A'la Katanya Yang mengalirkan Sungai-sungai ini Adalah aku Ini sungai Nil Ini ngalir Botanku Tapi dia pun Meninggal Di dalam Di dalam air Juga Bukan juga Seperti Namrud Namrud Katanya bisa Menghidupkan Dan memati Mematikan Mematikannya Gimana Akhirnya Diajak Debat Sama Nabi Ibrahim Memati Menghidupkannya Gimana Membawa Dua Dua hewan Yang satu Dibiarin hidup Yang satu Dibunuh Katanya Kalau mematikan Ya ini Dibunuh Ini memati Mematikan Kata Nabi Ibrahim Kalau Mematikan Mematikan gitu Mungkin banyak Yang bisa Sekarang hidupkan lagi Yang udah dimatikan Ya mungkin Kalau bantuan sihir Atau apa Bisa Tapi Nabi Ibrahim Pakai Pakai logika Yang lain Allah itu Bisa Memunculkan Matahari itu Dari Timur Sekarang Munculkan Dari Barat Kalau bisa Akhirnya Orang kafir itu Bingung Orang kafir itu Bingung Mereka Mengaku Al-A'la Yang paling tinggi Ternyata Dia Al-Adena Dia itu Juga rendah Sama seperti Manusia Bia Manusia Biasa Maka Ibadah itu Ibadah Semua amal Yang mendekatkan Kepada Allah Itu ibadah Sebagaimana Banyak Didifinisikan Ulama Kuluma Yuhibbuhullah Wayardah Min amalin Dohiran Wabhatinan Setiap amal Yang Dicintai Allah Dan diriduinya Baik amal Dohir atau Batin Itu termasuk Ibadah Mungkin kita bilang Sholat itu Ibadah Ya bener Sholat itu Ibadah Tapi itu Bukan semuanya Itu hanya Bagianya Baca Al-Quran Ibadah Ya ibadah Likir juga Ibadah Ya ibadah Tapi Semua Yang kita Lakukan itu Kul inna Sholati Wa nusuki Wa mahya Ya wa mati Nillahi Rabbil Alamin Sholatku Nusuki Dan Sembelihanku Yang kita Sembelih Berarti yang kita Makan Wa mahya Dan hidupku Wa mati Dan matiku Lillahi Rabbil Alamin Untuk Tuhan Semesta Alam La syarikalah Tidak ada Sekutu baginya Wabidhalika Umir Dengan itu Aku diperintah Diperintah apa? Sholat Kita Kita diperintah Sholat Sholat Tidak boleh Menyesupukan Allah Di dalamnya Maksudnya Tidak boleh Ria Karena dalam Shirk itu Ada dua Shirk besar Dan shirk Ke Kecil Shirk besar Dan shirk Kecil Kalau shirk besar Yang menyembah patung Itu shirk besar Itu sudah masuk musrik Shirk kecil Orang mu'min Masih bisa kena Shirk kecil Di antaranya Ria Kita beribadah Karena pengen Dilihat orang Itu berarti Kita masih Lillahi ta'alanya Kurang Lillahi ta'alanya Kurang Karena masih ada Lilla Li Li Ajli Siapa Kan gitu Bukan karena Al Bukan karena Allah Itu ria Maksudnya Shirk kecil Tapi dosanya Dosa Besar Maka dalam Islam Semua perbuatan Baik yang kecil Maupun yang besar Semuanya Ada Ada aturannya Ada hukumnya Ada hukumnya Ada aturannya Dari mulai kita bangun Tidur Ada sunah-sunahnya Kita pakai Sandal Kita disunahkan Pakai dari Mana yang Kanan dulu Kita masuk Toilet Dianjurkan Pakai yang Tangan Apa namanya Kaki Kaki kanan Dulu Keluar Kaki Kalau masuk Toilet Kaki Kiri Dulu Keluar Kaki Kanan Masuk Masjid Kaki Kanan Keluar Kaki Kaki Kiri Yang kecil-kecil Yang lain pun Ada aturannya Ketika Bersin Kita Dianjurkan Baca Alhamdulillah Yang dengarkan Ya Rahamukallah Yang bersin Lakin Jawab Lagi Ada Semuanya Ada Aturannya Dari Yang terkecil Ada Aturannya Dan Semuanya Kalau diniati Karena Allah Ada ganja Ganjarannya Ada ganjarannya Maka gampang Kalau orang mu'min Pengen dapat ganjaran itu Kalau kita berbuat Kalau kita melakukan Suatu Niatin kita itu Mengikuti Rasulullah Itu insya Allah Dapat ganja Ganjaran Kita pakai Baju putih Ketika hari Jumat Niat Itibak Ke Rasulullah Dapat ganjaran Kita Memanjangkan Jenggot Kalau kita Niatnya Mengikuti Rasulullah Ahmad Nabi Ya dapat Ganjaran Tapi kalau Mengikutnya Ahmad Tapi Ahmad Dhani Mungkin gitu Itu yang Gak dapat Ganjaran Jadi semuanya Kalau diniati Nilahi ta'ala Insya Allah Dapat Kita makan Niatnya Nilahi ta'ala Biar kuat Bekerja Insya Allah Juga dapat Ganjaran Kita ngopi Nanti biar kuat Untuk kerja Biar bisa meleam Nanti kuat Wiritnya Juga dapat Ganjaran Maka dalam Islam itu Ada manhaj Manhaj Islam itu Ada empat Yaitu Akidah Terus Ibadah Ada Mu'amalah Ada Suluk Ada suluk Terus ayat berikutnya Ini ada yang bilang Ini Ayatnya Diulang Diulang lagi Dengan tujuan Untuk menguatkan Menguatkan apa? Karena orang kafir tadi Yang pengen Menghambat Nabi Ya karena Nabi gak Mendakwahkan Islam tadi Udah bingung Cara apa yang Ditempuh Akhirnya Cara terakhirnya Adalah Mengajak Menawarkan Nabi Udah kita Beribadah Apa namanya Setahun kita Nyembah Tuhanmu Dan setahun lagi Kamu Nyembah Agamaku Andaikan nanti Yang kamu Sembah itu Bener Aku juga Dapat bagian Dari suatu Kebenaran Andaikan yang Yang Tuhan Adalah Yang benar Adalah Tuhan Orang kafir Maka juga Engkau dapat Dapat Udah dapat Bagianmu Kata orang Kafir Tapi Dijab Wala Antum Abiduna Ma'abud Ayatnya Diulang lagi Likot Iitma'il Kuffari Ilama Sa'aluhu Untuk Memutus Kepengenan Orang Kafir itu Menghambat Nabi Mengajak Nabi Untuk Menyembah Menyembah Tuhannya Ada yang Bilang Gak ada Dalam Al-Quran Itu ayat Yang di Apa namanya Diulang Itu gak ada Terus Lakum Dinukum Waliyadin Dinukum Din ada yang Bilang Itu jasa Jasa itu Apa namanya Ganjaran Balasan Lakum Dinukum Waliyadin Bagimu Agamamu Dan bagiku Agamaku Ada yang bilang Din Maksudnya Disini adalah Ibadah Bagimu Ibadahmu Dan bagiku Adalah Ibadahku Dan diantara Pelajaran Yang dapat Diambil Dari Surat Al-Kafirun Ini Tadi Nabi Diperintah Oleh Allah Melalui Malika Jibril Dengan kata Kul Ya Ayuhal Kafirun Wahai orang-orang Kafir Apakah Panggilan itu Boleh Kita memanggil Teman-teman Kita Yang beda Agama Dengan kita Dengan panggilan Wahai kafir Itu gak Mutlak Boleh gak Gak mutlak Bolehnya Enggak Karena Pak Ketika Nabi Manggil Ya Ayuhal Kul Ya Ayuhal Kafirun Ini Aku gak Menyembah Apa yang Kalian Sembah Itu kalau Dalam Bahasa Arab Itu Menunjukkan Arti Sekarang Dan yang Akan Datang Aku Sekarang Gak akan Menyembah Tuhanmu Sampai Besok-besok Lagi Juga Gak akan Menyembah Baik Hanya Cuma Sekedar Semenit Dua Menit Gak Akan Menyembah Jangankan Sampai Setahun Sebulan Majah Enggak Seminggu Enggak Sehari Enggak Sejam Enggak Sedetik Pun Enggak Begitu Juga Kamu Gak akan Menyembah Tuhanku Kata Tak Budun Itu Pakai Fi'il Mundore Karena Ayat Ayat Ini Menerangkan Orang-orang Yang disebut Sini Tadi Ada Empat Orang Kafir Tadi Al-Aswad Bin Mutalib Bin Asad Umayyah Bin Khalaf Walid Bin Mughirah As Bin Wa'il Tadi Emang Mereka Akan Kafir Selamanya Dan Dia Meninggalnya Pun Bener-bener Dalam Keadaan Kafir Gimana Taunya Ya Semuanya Dari Kabar Dari Allah Kalau Kita Manggil Tetangga Kita Ada Yang Mungkin Non-Muslim Kita Panggil Kafir Ya Gak Bo Gak Boleh Karena Ini Ikhbar Informasi Ini Dapat Yang Didapat Dari Muhammad Dari Allah Kalau Orang Ini Gak Akan Menyembah Allah Sebagaimana Surat Al-Lahab Ketika Turun Surat Al-Lahab Intinya Abu Lahab Engkau Nanti Masuk Neraka Kan Gitu Gampangnya Antara Jarak Turun Surat Al-Lahab Sama Meninggalnya Abu Lahab Itu Jaraknya Berapa Tahun Andai Kan Abu Lahab Itu Beriman Ayat Itu Berarti Apa Namanya Patal Tapi Engkak Itu Karena Informasi Dari Allah Berarti Abu Lahab Memang Engkak Akan Beriman Sebagaimana Ini Ini Nabi Disuruh Bilang Ya El-Kafirun Karena Orangnya Engkak Akan Beriman Dan Bener Mereka Semuanya Matinya Engkak Dalam Keadaan Beri Engkak Dalam Keadaan Beriman Maka Kita Engkak Boleh Terus Gampang Manggil Orang Kafir Itu Engkak Boleh Karena Kalau Kita Manggil Orang Kafir Itu Akan Kembali Ke Yang Manggil Kalau Yang Dipanggil Orangnya Engkak Kafir Apalagi Masalah Yang Di Ikhtilafkan Kalau Kafir Aja Engkak Apalagi Yang Lain-lainnya Apa Yang Fasek Itu Juga Sama Engkak Boleh Karena Kita Engkak Engkak Tahu Akhir Dari Seseorang Itu Engkak Tahu Masalah Hati Urusan Allah Mungkin Yang Cerita Yang Apa Namanya Mungkin Pernah Dengar Ada Sohabat Yang Dulu Senang Maksudnya Termasuk Sohabat Yang Suka Sama Nabi Tapi Dia Dicoba Suka Minum Minuman Khomer Sohabat Ini Unik Kadang Pengen Ngasih Hadiah Nabi Tapi Dia Engkak Punya Duit Engkak Punya Duit Akhirnya Dia Ketika Lihat Pasar Itu Lihat Orang Dagang Pengen Pengen Beli Itu Pengen Dihadiahkan Kepada Nabi Tapi Dia Engkak Punya Duit Akhirnya Dia Barang Yang Dijual Orang Dikah Itu Ditawar Entah Pakaian Entah Makanan Itu Ditawar Setelah Deal Harganya Pedagangnya Diajak Datang Ke rumah Nabi Setelah Diajak Datang Ke rumah Nabi Ya Nabi Ini Aku Hadiahkan Kepada Engkau Nabi Kalau Dikasih Hadiah Itu Diterima Dan Kebiasaan Nabi Kalau Mendapat Hadiah Nabi Juga Ngasih Apa Yang Dimiliki Dikasihkan Setelah Hadiahnya Diterima Sama Nabi Sahabat Tadi Bilang Ya Nabi Kasihkan Harga Harga Barang Ini Ke Orang Yang Ada Di Samping Kau Ini Kata Nabi Bukannya Itu Ngasih Hadiah Aku Suruh Ngasih Harganya Ya Nabi Aku Pengen Ngasih Hediah Tapi Aku Nggak Punya Nggak Punya Duit Tapi Nabi Tersenyum Berarti Kan Rito Maksudnya Rito Sahabat Sahabat Ini Dicoba Dengan Cobaan Suka Minum Minuman Mabuk Mabuan Ketika Mabuk Disampaikan Ke Nabi Dihukum Dicambuk Ketika Minum Lagi Dihukum Lagi Dicambuk Karena Sudah Beberapa Kali Ada Sahabat Yang Lihat Akhirnya Dia Bilang Sahabat Yang Lain Tadi Bilang Allah Lakinya Karena Apa Yang Telah Dia Perbuat Ketika Mendengar Itu Nabi Itu Seolah Mendengarkan Sesuatu Yang Sangat Menyakitkan Nabi Sampai Bersumpah Wallahi Aku Nggak Melihat Orang Ini Kecuali Dia Sangat Cinta Kepada Allah Cinta Kepada Rasul Rasulullah Maksudnya Apa Jangan Gampang Gampang Melaknat Orang Padahal Jelas-jelas Dia Melakukan Dusa Begitu juga Manggil Fasrik Ahli Bidah Perorangan Itu Hati-hati Karena Manggil Orang Ahli Bidah Berarti Seolah Manggil Dia Penghunin Neraka Yang Berhak Masukin Neraka Itu Siapa Apalagi Bidah Kadang Bidah Bidah Yang Masih Ditilafkan Bisa Yang Masih Ditilafkan Jangan Gampang Manggil Ahli Bidah Ada Bani Israel Dua Orang Bersaudara Yang Satu Suka Ibadah Yang Satu Ahli Maksiat Melihat Saudaranya Ahli Maksiat Dinasihati 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 Tapi Juga Enggak Enggak Mempan Akhirnya Suatu Ketika Dia Bilang Dia Bilang Allah Gak Akan Mengampunimu Akhirnya Kata Allah Siapa Yang Berani Bersumpah Kalau Aku Gak Akan Mengampuninya Siapa Yang Berani Bersumpah Atas Namaku Kalau Dia Gak Masuk Dia Gak Dapat Tampunanku Seolah Dia Mau Mendekte Allah 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 Itu Melakukan Sesuatu Sesuai Dia Sesuai Yang Dia Kendaki Bukan Atas Diktian Orang Kenapa Dia Bilang Berani Bersumpah Kalau Dia Allah Tidak Mengampuninya Akhirnya Yang Ahli Masyid Tadi Diampuni Yang Ahli Ibadah Tadi Amalnya Dibatalkan Jadi Gak Gampang Gampang Manggil Ya Kafirun Ya Kafir Ya Ahli Fitah Ya Fasik Gak Gampang